Bahagia pendekar binal jilid 13. Oh Hyok Su jadi melengak muram dan tidak bersemangat lagi. Sebaliknya si Ohai Ji lantas tepuk-tepuk bahunya, katanya sambil tertawa, jangan khawatir, biarpun mereka tidak menolong kita, nanti juga ada orang lain yang akan menolongku. Siapa? Tanya Oh Hyok Su. Rahasia alam tidak boleh dibocorkan, kalau sudah tiba waktunya tentu kau akan tahu sendiri, ujar si Ohai Ji dengan tertawa dan berfilsafat. Oh Hyok Su ingin tanya pula, tapi pada waktu itu juga di luar sana telah berkumandang suara Soing setelah mengikuti percakapan antara Soing dengan Tip Pengkoh, mau tak mau Oh Hyok Su menghela nafas gedetun, katanya, nona So benar-benar sangat mendalam cintanya kepada Hai Heng, sungguh amat besar rezeki Hai Heng mendapatkan pacar secantik itu. Si Ohai Ji juga menghela nafas, jawabnya, jika kau merasakan hal ini adalah rezeki, maka bolehlah kuopertan dia padamu saja. Oh Hyok Su hanya tertawa, selang sejenak baru ia berkata pula, kau kira nona So dapat memanjat ke atas tidak? Jika dia bilang ada akal, tentu dia sanggup memanjat ke atas, kata Si Ohai Ji. Tapi Chai Ha tidak dapat membayangkan akal apa yang dipunyai olehnya, ujaroh Hyok Su. Jika kau bisa membayangkan akalnya, tentu kau takkan tertimpa malang seperti sekarang ini, kata Si Ohai Ji dengan tertawa. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Tip Pengkoh sedang berteriak, Hi, nona So, dinding tembing itu sangat licin, engkau takkan sanggup merambat ke atas sana. Benar juga menyusul lantas terdengar jeritan kaget So Ing, mungkin dia baru saja merambat ke atas dan segera terperosot ke bawah lagi. Selang sejenak, terdengar Tip Pengkoh berkata pula, nona So, buat apa engkau nekat begitu? Batu di atas sana setajam pisau, bila engkau telanjang kaki tentu akan lebih mudah terluka lagi. Dari nadanya tampaknya dia sangat khawatir bagi So Ing, suatu tanda pula bahwa Kero merambat So Ing tentu sangat payah. Tanpa terasa Si Ohai Ji juga gegetun, ucapnya, ya, kakinya pasti putih dan halus, jika sampai terlukakan sayang. Oh Hyok Su juga gegetun, katanya, melihat bentuknya sih lemah lembut, tak tersangka dia mempunyai tekat sebesar itu. Tapi nona pintar seperti dia ternyata memakai Kero sebodoh ini, sungguh sangat mengecewakan aku, kata Si Ohai Ji. Semakin bodoh Kero yang dipakainya, semakin jelas pula cintanya padamu, ujaroh Hyok Su. Hai Heng, mestinya engkau berseru memanggilnya untuk memberi semangat padanya. Untuk apa mestiku beri semangat padanya? Kan dia sendiri yang susah, kata Si Ohai Ji dengan melotot. Anak perempuan yang nekat seperti dia ini hanya membuat pusing kepalaku saja. Apalagi, saya umpama dia dapat merambat ke atas kan juga tidak mampu menolong kita. Oh Hyok Su terdiam sejenak, katanya kemudian dengan perlahan, jadi Hai Heng sengaja bersikap demikian lantaran tidak ingin membuat susah nona so. He he, rasanya kau terlalu tinggi menilai hati nuraniku, ucap Si Ohai Ji sambil tertawa. Ah, meski kasar Kero bicara Hai Heng, yang benar ku tahu hatimu sangat baik, ujaroh Hyok Su. Dalam pada itu sama sekali tidak terdengar lagi suara Soing di luar sana, hanya tipengkoh yang terkadang mengeluarkan jeritan khawatir, suatu tanda Soing berulang-ulang mengalami rintangan dan mungkin setiap saat terperosot ke bawah. Si Ohai Ji berkerut kening, katanya, dia dan aku kan juga tiada hubungan yang ngerat, pula tidak pernah ada sumpah setia apa segala, Mengapa dia harus bersusah payah ingin mencariku? Oh Hyok Su tersenyum, ucapnya, seorang perempuan bila sudah mencintai seorang lelaki, hakikatnya dia tidak memerlukan alasan. Pula, alasan perempuan pada hakikatnya juga takkan dipahami lelaki. Betul, asalkan kebentur perempuan, terpaksa kuanggap diriku lagi sial, kata Si Ohai Ji dengan menyesal. Pada saat itulah mendadak terdengar suara sorak gembira tipengkoh. Lalu terdengar seruan Soing, Si Ohai Ji, inilah aku datang mencarimu, apakah kau dengar suaraku? Suara itu tersiar dari mulut gua di atas, karena ku mandang suara di gua yang geronggang itu, bukan saja Si Ohai Ji dapat mendengarnya dengan jelas, bahkan anak telinganya hampir peka karena getaran suara yang mendengung itu. Nyata, Soing benar-benar telah berhasil memanjat ke atas. Karena Si Ohai Ji hanya diam saja, segera Ohyok Su bermaksud bersuara, tapi cepat Si Ohai Ji mendekat mulutnya sambil berbisik, jangan sekali-kali menjawabnya, kalau tidak, bisa jadi dia akan terjun kemari. Rupanya Si Ohai Ji telah kenal watak Soing yang keras, apabila nona itu sudah bertekad akan berbuat sesuatu, biarpun dia harus terjun ke lautan api juga dia pantang mundur. Terlihat wajah Soing sudah menongol di mulut gua, cuma gua sumur terlalu dalam, cahaya remang-remang di bagian atas tidak cukup menerangi bagian bawah, sebab itulah Si Ohai Ji dapat melihat Soing dengan cukup jelas, sebaliknya Soing tidak dapat melihat anak muda itu. Samar-samar malahan Si Ohai Ji sudah dapat melihat wajah Soing yang basah dan lecat, entah air keringat entah air mata. Si Ohai Ji, terdengar suara Soing yang setengah meratap, mengapa engkau tidak menjawab? Apakah engkau benar-benar telah meninggal? Masa kau, sedemikian tidak becus, sampai-sampai binatang kecil semacam Keng Giok Long juga bisa membunuhmu? Sungguh memalukan dan membuat penasaran. Dengan tertawa Si Ohai Ji memisiki Oh Hyok Su, dia sengaja memancing agar aku bersuara, tapi aku justru tidak mau tertipu olehnya. Terdengar Soing lagi berseru pula, Si Ohai Ji, dengan susah payah telah kuselamatkan kau, tapi kau justru mati konyol di sini, kau sungguh mengecewakan harapanku. Namun Si Ohai Ji tetap diam saja. Sekali ini Soing tidak bicara lagi, tapi mendadak menangis keras-keras. Sungguh tak tersangka oleh Oh Hyok Su bahwa Nona yang biasanya lemah lembut dan anggun, menghadapi persoalan apapun selalu tenang, kini mendadak bisa menangis tergerung-gerung seperti anak kecil begitu. Terdengar Ti Pengkoh lagi berseru, Nona So, orang matikan tidak dapat hidup kembali, untuk apa Nona menangis sedemikian sedihnya. Dia seakan-akan lupa bahwa dia sendiri tadi juga menangis. Selang sejenak kembali ia berkata, Tadi kau sendiri bilang padaku bahwa di dunia ini masih banyak orang yang bernasib jauh lebih malang daripada kita, sekarang aku tidak menangis lagi, mengapa kau malah menangis sendiri? Jangan khawatir, aku cuma menangis satu kali saja dan selanjutnya takkan menangis lagi, jawab Soing sambil terseduh-seduh. Sebab itulah sekali ini aku harus menangis sepuas-puasnya dan hendaklah jangan kau cegah tangisku ini. Hektometer, kau dengar tidak? Dia cuma mau menangis satu kali saja, hehehe, hanya menangis satu kali saja, demikian jengek si Yohaiji dengan suara tertahan. Tapi kalau ada seorang Nona Cilik begitu mau menangis satu kali bagiku, maka puaslah hidupku ini, ujaroh Yoksu dengan gegetun. Entah selang berapa lama, tangis Soing bukan saja tidak berhenti, bahkan semakin berduka Kero menangisnya seakan-akan air matanya hendak dikuras keluar semua. Dengan suara seraktif engkau berseru pula, ku mohon dengan sangat, janganlah menangis lagi. Jika, jika kau menangis terus, aku, aku pun, belum habis ucapannya, benar juga, ia sendiri lantas ikut menangis. Tapi mendadak Soing berhenti menangis, ucapnya, aku pun ingin memohon sesuatu padamu. Urusan, urusan apa tanya pengkoh? Kita berkenalan secara kebetulan, tapi ternyata cukup cocok, maka puharap engkau suka berdaya menyumbat gua ini dengan batu agar kami tidak diganggu orang lain lagi. Mengganggu kalian? Memangnya kau pun akan, akan, pengkoh bersuara khawatir dan tergegap. Ya, sahut Soing singkat. Mana, mana boleh kau mati? Setauku, kau dan si Yohai Ji kan tiada sumpah setia segala, mengapa kau mau mati baginya? Aku tidak merasakan mati baginya, aku cuma merasa hidup ini tiada artinya lagi. Nah, kau dengar tidak? Hai Heng demikian disikoh yoksu di dasar sumur. Sampai begini, masa engkau tidak mau bersuara? Apakah kau kira dia benar-benar, akan mati? Dia cuma menakut-nakuti orang saja, ujar Si Yohai Ji. Masa kau tidak tahu senjata rahasia simpanan kaum perempuan, yakni menangis, mogok makan dan bunuh diri? Tapi dia, dia, dia kenapa? Jika dia benar-benar membunuh diri biar aku. Belum habis ucapan Si Yohai Ji, mendadak terdengar jeritan ti pengkoh. Waktu mereka mendongak, Soing benar-benar terjun ke bawah. Baru sekarang Si Yohai Ji benar-benar terkejut. Cepat ia bertindak, sekuat tenaga ia lompat ke atas, selagi masih terapung di udara sempat ia rangkul tubuh Soing. Namun dayaan jelok Soing teramat keras, sekalipun ilmu silat Si Yohai Ji sekarang sudah lain daripada dulu, namun tetap tidak mampu menahannya, terdengarlah suara pelung yang keras, kedua orang sama-sama tercebur ke dalam kolam. Air kolam bergolak, selang sejenak barulah terlihat Si Yohai Ji menongol ke permukaan air dengan basah kuyuk sambil merangkul Soing, lalu dibawa melompat ke atas batu. Dia tidak cuma menakut-nakuti orang saja, bukan demikian Ohyok Su berolok-olok dengan tersenyum. Si Yohai Ji menyengir, ucapnya, budak ini ternyata berbeda daripada perempuan lain. Wah, aku menjadi mulai sangsi apakah dia ini perempuan tulen atau bukan? Dia mengira Soing pasti sudah pingsan karena terjun dari ketinggian begitu dan kecebur pula ke kolam. Tak terduga budak yang bertubuh lemah itu ternyata mempunyai saraf yang lebih kuat daripada baja. Bukan saja dia tidak pingsan, sebaliknya malah kelihatan sangat enak, sangat senang atas kejadian ini. Matanya terbelalak memandangi Si Yohai Ji tanpa berkedit. Si Yohai Ji melengak, tiba-tiba ia kendurkan pegangannya sehingga tubuh Soing terlempar ke atas batu, dengan penasaran ia berteriak, ingin ku tanya padamu, apa artinya semua ini? Hakikatnya kau dan aku tiada hubungan kentut sekalipun, untuk apa kau mati bagiku? Memangnya kau sengaja hendak membuat aku berterima kasih padamu dan selama hidupku ini akan diperbudak Allahmu. Aku tidak ingin memperbudak dirimu, aku cuma berharap kau akan menjadi suamiku, jawab Soing dengan perlahan. Kembali Si Yohai Ji melengak, katanya kepada Oh Hyok Su sambil menuding Soing, kau dengar tidak? Apa yang diucapkan budak ini kau dengar tidak? Dengar, ku dengar dengan jelas, jawab Oh Hyok Su sambil mengulung senyum. Perempuan yang bermuka tebal begini tentunya tak pernah kau lihat bukan tanya Si Yohai Ji pula. Tapi apapun juga kan sudah dilihatnya sekarang, ujar Soing dengan tertawa. Terbelalak mati Si Yohai Ji memandangi Soing sekian lamanya, tiba-tiba ia menghela nafas, ucapnya sambil menggeleng, aneh, sungguh aneh. Aneh apa tanya Soing sambil membetulkan rambutnya dengan jarinya yang lentik. Ingin ku tanya padamu, kata Si Yohai Ji. Demi seorang lelaki kau rela membunuh diri, tapi seng lelaki merasa kepala pusing apabila melihatmu, masa hal ini sama sekali tak merisaukan kau. Mengapa aku harus risau jawab Soing ku tahu, meski di mulut kau bilang kepala pusing, tapi di dalam hati senang tidak kepalang. Jika sedikitpun kau tidak menaruh perhatian padaku, mengapa tadi kau loncat ke atas untuk menyelamatkan diriku? Biarpun seekor anjing yang jatuh dari atas juga akan ku selamatkan, ucap Si Yohai Ji dengan ketus. Kutaukah sengaja mengucapkan kata-kata keji dan menusup perasaan ini, kau sengaja berlagak dingin dan kejam, soalnya hatimu takut, makanya aku pun takkan marah padamu, kata Soing dengan tertawa. Apa, aku takut teriak Si Yohai Ji dengan mendeli. Apa yang ku takuti? Kau takut selanjutnya akan kalah pengaruh daripadaku, juga takut kelakau akan keranjingan mencintai aku, makanya kau sengaja bersikap demikian untuk memelah diri, tutur Soing dengan kalem. Ia tersenyum, lalu menyambung pula, jika orang macam Kang Giyok Long itu, tentu dia takkan bersikap seperti dirimu. Betul tidak? Si Yohai Ji tertawa, ucapnya sambil memiringkan kepala, jika begitu, ingin ku tanya pula padamu, mengapa aku mesti bersikap demikian? Apakah sikap demikian cukup membanggakan? Soalnya terlalu besar emosimu, seorang yang besar emosinya seringkali akan merugikan dirinya sendiri, makanya kau berdaya upaya sedapatnya untuk melindungi kelemahannya sendiri. Hahaha, logika yang jangga begini, selama hidup ini belum pernah ku dengar, seru Si Yohai Ji sambil tertawa. Seorang kalau mendengar orang lain membongkar isi hatinya dengan tepat, biasanya memang tidak mau mengaku dengan terus terang. Seketika Si Yohai Ji berjingkrak sambil berteriak, kentut, kentut busuk. Kalau isi hati seseorang kena dibongkar orang, biasanya dia pasti akan marah, ucap Soing dengan tertawa. Meski kau mencaci maki juga aku tidak menyalahkanmu. Untuk setian lamanya Si Yohai Ji terbelalak memandangi si Nona, gumamnya kemudian, Oh Tian, mengapa engkau mempertemukan aku dengan perempuan begini? Mendadak ia lompat ke dalam kolam, teriaknya sambil mengetuk kepala sendiri, Selaka, tamatlah riwayatku. Seorang lelaki kalau bertemu dengan perempuan yang sok pintar begini terpaksa ia harus potong rambut dan jadi Hwasyo saja. Wah, jika demikian, di dunia bakal bertambah lagi seorang Hwasyo Sontoloyo dan seorang Nikoh, diksuni, tentu juga Nikoh Sontoloyo, ucap Soing dengan tertawa. Si Yohai Ji jadi melengat, tanyanya, Nikoh Sontoloyo apa maksudmu? Habis, kalau kau menjadi Hwasyo, terpaksa aku akan menjadi Nikoh, tentulah Nikoh Sontoloyo, memangnya cuma ada Hwasyo Sontoloyo dan tidak ada Nikoh Sontoloyo, kan tidak adil. Sungguh dongkol Si Yohai Ji tak terkatakan, saking gemasnya ia terus menyelam ke dalam air. Hampir meledak perut Oh Hyok Su saking gelinya menyaksikan perang mulut kedua muda-mudi itu, pikirnya, biasanya ucapan Si Yohai Ji selalu membuat gemas orang lain, tak tersangka hari dia ketemu batunya. Tampaknya Nona Soing ini memang pintar dan cerdik, rupanya sudah dalam perhitungannya apabila seorang perempuan ingin menaklukan lelaki macam Si Yohai Ji, dia harus berani menggunakan keu dengan racun menyerang racun. Terlihat Si Yohai Ji masih membenamkan kepalanya di dalam air, rupanya dia lebih suka mati pendalam daripada mati mendongkol oleh kata-kata Soing tapi Soing tidak ambil pusing, ia malah tanya kepada Oh Hyok Su, nah, sekarang tentunya kau tahu, dia menyukai aku bukan? Terpaksa Oh Hyok Su mengiakan dengan samar-samar. Coba pikir, jika dia tidak suka padaku, mengapa dia membenamkan kepalanya di dalam air pencuci kakehku tanpa peduli bau busuk kata Soing dengan tertawa. Belum habis ucapannya, secepat kodok tahu-tahu Si Yohai Ji melompat keluar dari kolam. Dalam pada itu pasang naik air kolam bertambah tinggi, kini hanya permukaan batu karang itu saja yang masih menongol dan Soing justru duduk di tengah-tengah batu itu, kalau Si Yohai Ji tidak mau duduk di sampingnya terpaksa dia harus terjun lagi ke dalam kolam. Dengan mengikik tawa Soing berkata, duduklah baik-baik di sebelahku sini, masih ada urusan lain ingin ku tanya padamu. Terpaksa Si Yohai Ji duduk, ucapnya dengan melotot, kau ingin tanya apa lagi? Katanya kau ini orang pintar nomor satu di dunia, mengapa sampai tertipu oleh Kang Giok Lang? tanya Soing dengan tertawa. Aku senang, aku suka tertipu olehnya, peduli apa denganmu jawab Si Yohai Ji mengada-ada. Ku tahu kau pasti tak dapat ditipu olehnya, kau hanya ingin menggodanya saja, betul tidak? Soing cukup cerdik, ia tahu Si Yohai Ji sudah cukup dibuatnya keki, kalau tidak tahu batas, dari malu anak muda itu bisa jadi gusar, jika sudah begini, maka urusan bisa runyam. Sebab itulah cepat ia ganti haluan, ucapan yang terakhir itu berubah menjadi lembut. Lelaki memang tidak terlalu suka kepada anak perempuan yang terlampau lembut dan terlalu penurut, tertadang lelaki juga memerlukan selingan, suka dibikin keki oleh anak perempuan. Cuma sayang, kebanyakan anak perempuan di dunia ini tidak tahu memberdakan waktu yang tepat, tidak tahu bila mana dapat menggoda dan membuat keki lelaki dan bila mana harus berhenti. Jika setiap anak perempuan di dunia ini sama pintarnya seperti Soing, maka tidak perlu diragukan lagi pasti sudah lama kaum lelaki menjadi budak kaum perempuan. Maka si Yohaiji balas menjengek, Hektometer, kau tidak perlu menjilat pantatku. Sekali ini aku memang tertipu olehnya. Ya, kan bukan apa-apa bila seorang terkadang juga tertipu sekali dua kali. Soing tahu rasa keki anak muda itu sudah buyar, tapi akan lebih baik kalau sekarang jangan lagi diganggu. Dengan suara lembut ia lantas berkata, Ya, sudah tentu bukan apa-apa. Aku cuma rada heran, orang macam Kang Giok Lang itu mengapa bisa membuat si Yohaiji kita tertipu tanpa menunggu jawaban si anak muda. Segera ia berpaling kepada Oh Hyok Su dan bertanya, kejadiannya tentu kau lihat juga, coba kau saja bercerita. Oh Hyok Su berdehem satu dua kali, lalu bertutur, peristiwa ini harus dimulai dari Hoa Bukat, dia. Ketika bercerita sampai urusan Lee Ji Hong, yaitu jamur racun yang dimakan si Yohaiji, seketika Soing menyelutuk, Hi, apakah benar-benar dia telah makan Lee Ji Hong itu? Benar-benar telah dimakannya, tutur Oh Hyok Su. Justru lantaran jamur beracun yang dimakannya itulah maka dia mengira Kang Giok Long pasti takkan mencelakai dia lagi sehingga dia lina dan kena didorong masuk ke sumur ini. Kiranya lantaran ingin menolong Hoa Bukat, maka dia menjadi begini. Demi menolong kawan dia rela mengorbankan dirinya sendiri, keluhuran budi ini sungguh hebat, sekonyong-konyong tubuh Soing menggigil, ucapnya pula dengan parau, tapi apakah tak terpikir olehmu bahwa mungkin Hoa Bukat sudah pergi dan Kang Giok Long sengaja berdusa untuk memeras kau? Dengan sendirinya sudah kupikirkan, jawab Siow Hai Ji. Kalau sudah kau pikir mengapa, mengapa kau makan Lee Ji Hong itu? Apa tidak dapat kau tunggu lagi Soing menjadi cemas sendiri sehingga kehilangan akal? Siow Hai Ji menjadi senang melihat kegelisahan si Nona, dengan tertawa ia malah berkata, Lee Ji Hong itu kelihatan sangat enak, sebab itulah aku menjadi kepingin mencicipinya. Kan tidak setiap orang mampu makan barang demikian, betul tidak? Kesempatan baik begitu mana boleh ku lewatkan. Tapi apakah kau tahu bila mana racun Lee Ji Hong itu sudah bekerja, maka kau akan lebih suka mati daripada tersiksa kata Soing dengan serak. Selama ini hidupku selalu menyenangkan, kalau ada orang yang bisa membuat aku menderita, kan boleh juga ucap Siow Hai Ji dengan tenang. Metu Soing melotot, teriaknya, kau sendiri tidak cemas sama sekali? Kalau kau sudah cemas begitu, untuk apa pula aku sendiri harus cemas? Soing melenggong sejenak, ucapnya kemudian dengan gegetun, apabila orang mengira kau akan tertipu, kau justru tidak tertipu. Bila mana orang yakin kau takkan tertipu, tapi kau malah tertipu. Sungguh terkadang aku pun bingung, sukar untuk menerka bagaimana jalan pikiranmu yang sebenarnya. Jalan pikiranku ialah supaya orang lain tak dapat menebaknya, kata Siow Hai Ji dengan tertawa. Jika apa yang hendakku kerjakan sudah dapat kau duga, lalu apa artinya lagi? Kan hidup ini tiada bedanya seperti mati. Betul, bila kau mati, pasti banyak orang akan terkejut. Cuma sayang, waktu itu kau sendiri pun tidak mengetahuinya, Soing berseloroh. Belum tentu, ujar Siow Hai Ji sambil menyengir, bisa jadi waktu itu aku akan mengintip dari dalam peti mati. Waktu Soing terjun ke dalam sumur, saat itu juga tipengkoh jatuh pingsan. Selama beberapa hari terakhir ini dia benar-benar sangat menderita, jiwa raganya benar-benar tersiksa dan tidak tahan lagi mengalami pukulan apapun. Dalam keadaan sadar tak sadar ia seperti mendengar suara percakapan orang di dalam gua itu, tapi ia tak berani memastikannya, kini ia telah kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Semakin dingin angin pegunungan meniup tiada hentinya, sampai akhirnya angin yang mengusap tubuhnya itu serasa sayatan pisau, kulitnya yang halus itu seolah-olah mereka tertiup angin. Tiba-tiba teringat olehnya dongeng yang pernah didengarnya waktu kecil, konon ada seorang gadis suci, lantaran tidak sudi dinodai atau diperkosa orang jahat, maka dengan nekat membunuh diri dengan kera menggigit putus pangkal lidahnya sendiri. Sudah lama juga tipengkoh ingin mati, cuma dalam keadaan demikian ingin mati pun tidak bisa. Kini tiba-tiba teringat ada kera mati semudah itu, seketika dia bersemangat dan ingin mencobanya. Mati adalah jalan terakhir bagi orang yang putus asa, namun betapapun juga jiwa seseorang tidaklah mudah dibuang begitu saja. Pada waktu keinginan matinya tidak terkabul, tekadnya lantas goyah. Maklum, seseorang yang mendekati ajalnya tentu akan teringat pada kejadian-kejadian di masa lampau yang biasanya tidak berani dipikirkannya. Teringat olehnya waktu berada di Ihoa Kiong, pada masa hidupnya yang hampa dan kesepian itu, akan tetapi kini. Meski ia berharap melewatkan sehari saja kehidupan seperti itu pun sukar terkabul lagi. Terkenang pula olehnya ketika bersembunyi dua hari di dalam goa bersama si Yohaiji. Kedua hari itu boleh dikatakan paling susah selama hidupnya, di dalam goa yang gelap gulita, tidak makan dan tidak minum, bahkan tiada harapan lagi untuk bisa keluar. Setiap saat, setiap detik selalu diintip maut. Tapi meski jasmaninya mengalami siksa derita yang tak terperikan waktu itu, namun jiwanya terasa segar dan gembira, asalkan si Yohaiji memegang tangannya, maka segala penderitaan lantas berubah menjadi manisnya madu. Sudah barang tentu, ia pun terkenang kepada Kang Giyok Long. Biarpun jahat dan mengemaskan, tapi Kang Giyok Long juga ada saat-saat yang menyenangkan. Yang lebih-lebih sukar dilupakan adalah kemahirannya merayu, kata-katanya yang memikat, belayan dan rabaannya yang menggetarkan sukma. Adanya suka dan duka sebanyak itu menggeluti relung hatinya, tentulah tidak mudah baginya untuk mati. Wajah ti pengkoh penuh bekas air matu dan tak dapat kering meski ditiup angin pegunungan sekian lama. Dari jauh ia memandangi goa yang diterjuni Song Ing itu, gumamnya dengan perasaan sedih, mengapa dia dapat mati dengan begitu mudah dan aku tidak? Mengapa aku tidak mempunyai tekat sekeras itu? Bukankah dia jauh lebih beralasan untuk hidup terus daripadaku? Perlahanlah hanti pengkoh menjulurkan lidahnya, sekuatnya ia menggigit. Namun antara mati dan hidup sesungguhnya tidak begitu sederhana sebagaimana yang dibayangkannya. Ada setengah orang yang tidak ingin mati, tapi mendadak mati dengan mudah. Tapi ada sementara orang yang benar-benar ingin mati, terkadang malah tetap hidup secara aneh. Meski di dunia ini setiap hari tidak sedikit orang yang mati, tapi yang mati itu sendiri kebanyakan justru tidak ingin mati, orang lain pun tidak menghendaki kematiannya. Sebaliknya orang yang ingin mati dan pantas mati justru tidak mati malah. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib, sesuatu yang sukar dijelaskan dan juga sesuatu yang menyedihkan. Ti Pengkoh juga tidak mati meski dia ingin mati. Dia cuma pingsan saja. Waktu dia siuman kembali, pandangan pertama lantas dilihatnya topeng perunggu hijau yang menakutkan itu. Tong Sian Sing alias Kiao Goat Kiong Chu juga sedang menatapnya dengan tajam, sorot matanya yang dingin itu sungguh lebih menakutkan daripada topengnya yang beringas itu. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah ucapannya. Lakimu itu sudah pergi demikian Kiao Goat Kiong Chu bertanya. Pengkoh mengiakan Sam Lil menunduk. Tadi dia tidak menolong kau kata Kiao Goat Kiong Chu pula. Ucapan ini sungguh seperti anak panah yang menembus jantung hati Ti Pengkoh. Meski selamanya ia tidak ingin mengungkit lagi kejadian ini, tapi ia pun tidak berani menjawabnya. Terpaksa ia menjawab dengan menahan air mata, dia, dia tidak berani menolong aku. Hektometer, kalau dia berani melarikan diri, mengapa dia tidak berani menolongmu? Akhirnya air mata, Ti Pengkoh bertucuran. Tidak perlu kau menangis, kata Kiao Goat Kiong Chu, ini adalah hasil perbuatanmu sendiri. Sejak dulu-dulu seharusnya kau tahu tiada seorang lelaki pun berhati baik, mengapa kau mau tertipu olehnya? Mendadak Ti Pengkoh menjawab dengan suara keras, tidak semua lelaki berhati busuk, ada di antaranya meski aneh tindak tanduknya, tapi hatinya sebenarnya sangat baik dan bijaksana. Siapa yang kau maksudkan? Tanya Kiao Goat. Keng Xiaohai, jawab Pengkoh. Sorot metu Kiao Goat Kiong Chu yang dingin itu mendadak merah membara, bentaknya dengan bengis, memangnya yang kau sukai bukan Keng Giyok Long melainkan Keng Xiaohai. Kalau aku tidak menyukai dia, masa aku selamatkan dia dari sana tanpa menghiraukan akibatnya? Plak, kontan Kiao Goat Kiong Chu menampar mukati Pengkoh, bentaknya dengan parau, kau tahu orang si Keng tiada satupun yang baik, lebih-lebih Keng Xiaohai, dia sama seperti ayah bundanya yang sudah mampus itu. Aku cuma tahu dia baik hati, bajik menyenangkan. Berani kau singgung dia lagi satu kata, segera ku binasakan kau bentak Kiao Goat dengan gusar. Engkau boleh menyumbat mulutku agar tidak bisa berbicara, tapi engkau tak dapat melarang aku memikirkan dia. Kini dia sudah mati, jika kau bunuh aku malah kebetulan bagiku, aku dapat menemuinya dengan segera di alam baka, hal ini pun tidak dapat kau cegah. Mendadak tubuh Kiao Goat Kiong Chu bergetar. Rupanya dia teringat pada kejadian 20 tahun yang lalu, waktu Kang Hong dan Hoa Goat Loh menghadapi ajalnya. Apa yang diucapkan Hoa Goat Loh sebelum mati itu pun persis seperti apa yang dikatakan Ti Pengkau sekarang. Sudah tentu ia tidak tahu apa yang diucapkan Ti Pengkau tidak lebih cuma ingin membuat marah padanya. Dengan sendirinya Ti Pengkau tahu akan apa hukuman I Hoa Kiong bagi muridnya yang hianat. Sejak larinya Hoa Goat Loh, yaitu Ibu Kandung Siao Hai Ji, hati Kiao Goat Kiong Chu sudah berubah jauh lebih kejam dan ganas daripada siapapun juga. Yang diharapkan Ti Pengkau hanyalah lekas mati saja, ia tidak gentar menerima akibatnya. Yang lebih membuat murka Kiao Goat Kiong Chu adalah Siao Hai Ji, anak muda itu ternyata sudah mati di tangan orang lain, jadi jerih payahnya selama belasan tahun ini hanya sia-sia belaka. Meski sudah hampir 20 tahun, namun dendamnya tidak menjadi tawar terhanyip oleh lalunya waktu, sebaliknya dendamnya bertambah keras, semakin merasuk. Matelumlah, selama 20 tahun ini apa yang pernah diucapkan Hoa Goat Loh serta sikap Keng Hang sebelum ajal masih tetap terang-benderang melaksana kobaran api yang senantiasa membakar sandubarinya. Tekanan batin ini sungguh hampir membuatnya gila, tapi sedapatnya ia bertahan, ia tahu pada suatu hari kelak, kedua putra kembar Keng Hang itu pasti akan mengalami nasib tragis yang telah direkayasannya. Entah sudah berapa kali dia menghayalkan adegan Hoa Buat akan membunuh Siow Hai Ji, hanya bila dia membayangkan kejadian ini barulah jiwanya yang menderita itu rada berkurang.